Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita kembali belajar sejarah Khususnya sejarah kelas 11 untuk tingkat SMA Nah pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul yaitu revolusi Rusia Nah tahukah kalian negara manakah yang mempunyai wilayah terluas di dunia Ya benar sekali itu adalah Rusia Namun akhir-akhir ini Rusia rame dibicarakan publik dunia Hal ini karena adanya perang antara Rusia dan Ukraina Lalu kenapa Rusia memerangi negara Ukraina Yuk kita lihat dari sejarah terbentuknya negara Rusia ini Melalui sebuah revolusi yang dikenal dengan revolusi Rusia Jadi apakah pengertian dari revolusi Rusia itu Nah revolusi Rusia adalah sebutan untuk serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia Pada tahun 1917 Yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim Tesar Nah Tesar ini adalah raja atau kaisar dari Rusia Nah sedangkan tokoh utama revolusi ini adalah Vladimir Lenin Dengan dukungan kaum puru Kaum petani dan tentara yang menginginkan sebuah revolusi Pada dasarnya revolusi Rusia ini berlangsung dalam dua fase Yang pertama itu adalah pada bulan Februari tahun 1917 Kemudian yang kedua itu adalah fase kedua atau revolusi Oktober pada tahun 1917 Lalu apa yang menjadilah terbelakang revolusi ini Jadi secara umum adanya revolusi ini karena Rusia mengalami kemunduran dalam berbagai bidang Contohnya dalam bidang militer Yaitu ketika Rusia kalah perang dengan Jepang pada tahun 1905 Hal ini tentu saja menjatuhkan martabat bangsa Rusia yang kalah dengan bangsa Asia Selain itu adanya sebuah keyakinan tentang ideologi baru Yaitu komunisme dengan maksud untuk membangkitkan Rusia dari keterburukan Kemudian bagaimana jalannya revolusi ini Revolusi fase pertama berlangsung pada Februari tahun 1917 Tujuan revolusi fase pertama ini adalah menggulingkan kekuasaan Tesar Nikolas II Dan revolusi fase pertama ini juga mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov di Rusia Nah kemudian penggerak dari revolusi ini adalah kaum komunis yang bergabung dalam Partai Sosial Demokrat Rusia Partai Sosial Revolusioner dan Partai Demokratik Konstitusional yang berhaluan liberal Serta ada juga tentara Rusia yang mendukung revolusi ini Sedangkan pada pemerintahan juga terdapat Dewan Buruh atau yang dinamakan dengan Soviet Namun telah dibubarkan oleh Kaisar Tesar pada tahun 1905 Pada waktu itu ketuanya adalah Trotsky yang ditangkap dan diasingkan ke Siberia Nah revolusi Februari ini diawali dengan demonstrasi para buruh perempuan di Petrograd Atau ibu kota Rusia Sejumlah buruh laki-laki juga menyusul bergabung Sehingga terkumpul kurang lebih 385 ribu kaum buruh Nah kemudian apa tujuan mereka melakukan demonstrasi Jadi ada dua tuntutan pada saat itu Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yaitu roti, perdamaian, dan kebebasan Yang kedua adalah reformasi pertanaan Yaitu berupa retribusi sehingga petani dapat memiliki tanah Demonstrasi kemudian berujung kerusuhan Bentrokan antara buruh, tentara, dan polisi tidak dapat dihindarkan Pemerintah pun tidak berdaya mengatasi hal tersebut Hingga akhirnya para demonstran dapat menduduki tempat-tempat penting Dan pada tanggal 28 Februari tahun 1917 Pasukan terakhir yang setia pada Kaisar juga menyerah Kemudian kelompok revolusi oner ini berhasil menangkap para pejabat Dan memaksa Tesar turun tahta Tesar pun bersama keluarganya kemudian diasingkan Setelah itu kelompok revolusi oner membentuk sebuah koalisi nasional Yang akan menjalankan pemerintahan sementara Atau kelompok koalisi Mereka menjamin kebebasan sipil serta menjanjikan pemilu yang demokratis Nah itulah jalannya revolusi pada fase pertama Kemudian bagaimana pada revolusi fase kedua Ketika runtuhnya dinasti Romanov di Rusia Hal itu ternyata terdengar sampai di telinga Vladimir Lenin di pengasingan Ia adalah pemimpin Partai Bolshevik yang beraliran komunis yang radikal Kemudian atas bantuan Jerman Lenin dapat kembali ke Rusia pada tanggal 3 Maret tahun 1917 Setibanya di Rusia, Lenin menarik Partai Bolshevik dari koalisi nasional Dan mengumumkan sebuah program radikal untuk merebut kebebasan Nah dalam mencari dukungan dan masa Lenin mengeluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintahan sementara Yaitu di bawah semboyan, roti, dan perdamaian Tuntutan tersebut adalah sebagai berikut Langkah Lenin yang paling radikal adalah menuntut kekuasaan diserahkan ke Soviet atau para kaum buruh Karena menganggap pemerintahan sementara tidak revolusioner dan menyimpang dari tujuan revolusi Adapun tujuan revolusi, menurut Lenin adalah menghapus sepenuhnya sistem monarki secara cepat dan drastis Sedangkan sebagian anggota pemerintahan lebih memilih monarki konstitusional Sementara itu pada tanggal 6 Oktober tahun 1917 Alexander Kerensky dari Partai Sosial Revolusioner menjadi kepala pemerintahan sementara Ia memerintahkan menangkap komite militer revolusioner dan menutup kuran-kuran Bolshevik Sebagai reaksinya, pada tanggal 7, Trotsky dan Soviet bersiaga melakukan aksi pemberontakan Pada saat yang sama, Lenin kembali ke Petrograd Dan dalam waktu 8 jam, masa pendukung Lenin mengambil alih kekuasaan di Petrograd Nah kemudian setelah berhasil mengambil alih kekuasaan Lenin diangkat sebagai ketua komisaris diwan Dan Trotsky diangkat sebagai komisaris urusan luar negeri Tidak lama kemudian, Trotsky diangkat sebagai komisaris perang Dan atas persetujuan, Lenin membentuk tentara merah atau sering disebut dengan Red Army Yang beranggotakan tentara Rusia lama Langkah Lenin untuk berkuasa semakin dekat Ia memberangus segala ancaman terhadap Partai Bolshevik Ia juga memenangkan pemilu Partai Bolshevik diganti namanya menjadi Partai Komunis Rusia Dan memindahkan ibu kota dari Petrograd ke Moskow Selanjutnya pada tahun 1922 Diumumkan Undang-Undang Dasar yang baru Rusia menjadi Republik Soviet Sosialis atau Uni Soviet Uni Soviet meliputi negara-negara seperti Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia Tiga tahun sebelumnya, Lenin membentuk Asosiasi Internasional Sosialistika atau Comintern Melalui lembaga itu, ia menggerakkan Partai-Partai Komunis di seluruh dunia Dan Komunis menjadi salah satu kekuatan politik utama pada abad ke-20 Tahun 1921, Lenin terkena pendaraan otak Kemudian kepemimpinan digantikan oleh Sekretaris Jenderal Partai yaitu Yusef Stalin Lenin meninggal dunia pada tanggal 21 Januari tahun 1924 Itulah dari akhir revolusi Rusia Kemudian bagaimana pengaruh revolusi itu bagi dunia internasional dan bagi Indonesia Nah bagi dunia internasional adalah sebagai berikut Satu, munculnya ideologi baru Revolusi Rusia menambah ideologi baru di dunia Ideologi tersebut adalah ideologi komunis Vladimir Lenin merupakan orang yang mempraktikan ajaran kalmak atau ajaran maksismo ini Yang kedua adalah munculnya gerakan nasionalisme Ideologi komunis memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara yang dijajah oleh negara barat Yaitu munculnya semangat nasionalisme di bawah pengaruh komunis Contohnya adalah nasionalis di Tunggok, Kampuja, dan Korea Utara Yang ketiga, dampak dari revolusi Rusia ini adalah memecah negara di dunia Ideologi komunis juga memecah dunia Yaitu menjadikan dunia menjadi dua blok besar Yaitu blok barat dengan ideologi liberal dan blok timur dengan ideologi komunis Selanjutnya bagaimana dampak tersebut bagi Indonesia Nah dampak dari revolusi Rusia ini Salah satunya adalah munculnya Partai Komunis Indonesia atau PKI Revolusi Rusia memberikan sebuah semangat pada para kader pemimpin PKI di Indonesia Bahwa kaum buruh dan petani dapat meruntuhkan sistem kapitalis dan imperialis Belanda Nah itulah sekilas mengenai materi revolusi Rusia Jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar Sekian dari saya, terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh